Peluru yang masuk ke badan almarhum itu, yang di badan di pundak itu identik dengan pistol Richard Eliezer. Ini balistik yang sampaikan Bang. Kita sudah uji juga kan untuk menjadi saksi penyidik dari balistik. Kemudian ada serpian peluru yang di kepala Richard Eliezer itu bukan dari senjata Richard Eliezer. Di kepala Joshua? Kepala Joshua. Oh bukan dari? Senjata Richard Eliezer. Kenapa Bang? Karena memang kan senjatanya ini tidak ditemukan Bang. Kalau dugaan kami kan disembunyikan. Hilang gitu loh. Jadi ada dua senjataan ya? Jadi ada tiga Bang. Ada tiga. Senjata Richard Eliezer Glock 17, kemudian ada HS dari milik almarhum Joshua, kemudian ada satu senjata lagi yang nembak di kepala. Nah nembaknya di kepala ini yang hilang Bang. Kami duga itu adalah senjata milik dari Verdi Samo. Karena klien saya lihat Verdi Samo maju memakai Glock menembakannya. Jadi ya mereka sampaikan seperti itu ya silahkan saja. Tetapi begini Bang, kan kita harus persesuaian saksi kan. Iya. Di 185 Kuhab kan sudah jelas Bang. Persesuaian saksi dengan saksi, saksi dengan alat bukti yang lainnya. Kan petunjuk sudah ada Bang. Petunjuknya apa Bang? Kemarin Verdi Samo juga sampaikan ada lemari senjata di Saguling Lantai Tiga. Dimana ada amunisi. Ini untuk menggambarkan bahwa Richard Eliezer menerima kotak peluru itu yang kami gambarkan bahwa mengambil dari lemari tersebut. Terkait senjata HS almarhum. Yang Verdi Samo tidak mengakui ya. Ini menarik loh di persidangan kan kemarin Verdi Samo sampaikan senjata HS itu diambil dari pinggangnya almarhum ketika almarhum sudah jatuh kan. Dia bikin TKP dia nembak ke dinding. Nah keterangannya Ricky Rizal Bang di BAP dan sudah terungkap di persidangan kita sudah tanya. Senjata HS Ricky Rizal, apa almarhum Joshua kan diambil diamankan dari magelang Bang. Kemudian kan ditaruh di mobil, dinaikin sama mobil PC ya. Jadi almarhum tidak satu mobil lagi sama Ricky Rizal. Jadi PC, kuat marhum, Richard Eliezer sama Susi mobil yang tersendiri. Kemudian Lexus, si almarhum Joshua sama Ricky Rizal. Nah itu kan senjatanya ditaruh di dashboard. Ricky Rizal kan sampai seperti itu. Terus begini pertanyaan kami Bang. Kalau seandainya terakhir kan ada di dashboard. Kita ikutin lah keterangannya mereka kan. Kalau ada di dashboard. Emang senjata ini ada kaki Bang. Dari dashboard mobil dia jalan ke pinggangnya almarhum Joshua kan. Ini agak lucu Bang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.